Perkara sengketa tanah yang tengah ditangani PN Pandeglang melibatkan dua kubu yang mengaku sebagai pemerik lahan seluas 2.907 meter persegi di kampung Cipanon, desa Tanjung Jaya, kecamatan Panimbang, yakni Richard Poli sebagai penggugat dan Rahman sebagai tergugat. Adapun sidang pemeriksaan setempat yakni hakim melakukan pemeriksaan setempat menjadi objek perkara dengan kata lain pemindahan sidang hakim ke tempat yang dituju. Hakim pengadilan negeri Pandeglang Panji Aswinarta mengatakan sidang pemeriksaan setempat ini untuk memastikan status kepemilikan lahan yang digugat. Nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sebelum memutuskan sebuah perkara di ruang sidang. Pihak pengadilan negeri Pandeglang melakukan pemeriksaan setempat terhadap pemeriksaan tanah tersebut apakah memang ada atau tidak dan juga siapa yang menguasainya dan juga apakah ada pihak ketiga yang menguasainya. Kuasa hukum penggugat, Miss Bakul Munir menegaskan permohonan gugatan lahan ini semata-mata hanya untuk mencari keadilan hukum. Pasalnya Munir menyebutkan kliennya sudah puluhan tahun memberi tanah yang kini diakui oleh tergugat Rahman. Sebenarnya dari penggugat hanya mencari hak, hak atas kepemilikan tanah yang sebelumnya telah dibeli oleh klien kami selama sekitar 30 tahun yang lalu. Yang kebetulan beberapa tahun ini dari 2021 di kawat berdiri oleh pihak lain yang telah dilepas oleh pihak Pores Pandeglang akan tetapi saat ini dipagar seng kembali oleh pihak ketiga. Pengelola rumah makan yang dipagari seng, Erin Fitria menuturkan ia mengelola rumah makan tersebut sudah 15 tahun. Selama itu ia mengaku tidak ada masalah apapun, namun tahun 2021 timbul masalah adanya pihak ketiga yang melakukan pemagaran menggunakan kawat berdiri. Ia pun tak mengetahui pasti terkait masalah tanah ini karena ia selaku pihak pengelola yang melakukan kerjasama dengan pemilik tanah atas nama Richard Polly. Diketahui sengketa lahan ini bermula saat pihak ketiga Tindamayanti mengaku sudah membeli tanah tersebut kepada tergugat Rahman pada tahun 2021 silam. Kemudian dilakukan pemagaran kawat berdiri oleh Rahman. Aksi tersebut kemudian dilaporkan oleh Richard Polly ke pihak kepolisian karena dinilai telah melanggar hukum. Rangga Kaputra, Jurnalis Banten TV dari Pandeglang memberitakan.